Ini dia momen ketakutan para penumpang KRL jurusan Bogor Angke Selasa Siang kemarin. Pasalnya ada ular yang ikut menumpang di dalam KRL. Ular sepanjang 1,5 meter itu menggelayut di atas bagasi penumpang. Namun tak lama berlangsung, seorang penumpang berhasil menangkap si ular dan membawanya keluar kereta. Video yang diposting di akun Instagram Jakarta, info ini pun viral di media sosial. Para penumpang KRL sayangkan adanya insiden tersebut. Kaget juga sih, sangat disayangkan banget gitu. Mungkin lebih ditingkatin kewaspadaannya buat KRL-nya, sama masyarakatnya. Wah kalau kayak gitu saya panik dong pastinya gitu. Pasti takut mas gitu. Dengan kondisi KRL yang begitu sempit, kita mau lari kemana gitu ya kan. Kalau memang ada ular ada di bawah kaki kita gitu ya. Sementara pihak PT Kereta Komuter Indonesia pastikan ular tersebut dibawa oleh penumpang KRL. Pihaknya KUI telah kecolongan dalam hal pengawasan. Memang ini juga jadi evaluasi bagi kita. Kita tentu akan mengetatkan lagi pemeriksaan. Sebetulnya sekarang sih juga sudah cukup ketat ya. Kalau ada barang bawaan yang kotak biasa agak besar gitu ya. Atau tas yang terlalu besar itu juga kalau melebihi dimensi barang bawaan akan dilarang oleh petugas untuk masuk ke dalam KRL. Cuma memang kalau itu tadi ya, kalau dia bentuknya tetap normal-normal saja, nah ini yang sulit diketahui oleh petugas. Untuk mencegah kejadian itu terulang, penumpang diimbau menaati aturan untuk tidak membawa hewan ke dalam KRL. Jaksa Sembodo, Sigit Wijaksono melaporkan untuk NET.